assalamualaikum hai semuanya share kegiatan hari ini selamat sore Alhamdulillah dapet daging kurban lagi dari pak suami panitia di tempat pengajiannya dan ini tuh tulangnya gede banget ya enggak tahu mah ini apa ya tulang apa kaki atau apa enggak tahu lah ya pokoknya ini mau di sop aja lah ya untuk hari ini biar malam hari ini makan ada yang berkuah-kuah gitu terus yang dagingnya di sini mah bagi dua ada yang daging ada yang daging campur gaji gitu nah jadi ini tuh lumayan lah ya dapet tiga wadah sama kayak kemarin kemarin juga sama kan ya dapet yang daging ada yang gaji campur daging ada yang tulang juga nah yang untuk daging sama ada gaji-gajinya ma taro di freezer terus yang untuk memasak sore hari ini tulangnya ya Nah ini tuh gede banget terus ma ambil yang bagian dagingnya tuh terus tinggal dipotong kecil-kecil aja kali ya Nah jadi biar bisa nyuapin anak-anak juga enggak enggak full di tulangnya itu terus kayaknya itu tulangnya ada sum-sumnya ya enggak sih yang di dalam tulang itu sum-sum mah enggak tahu soalnya enggak pernah masak itu terus anak juga kali ya kalau dibikin kuah bakso pakai tulang yang gede gitu kalau mau dipotong lagi tulangnya enggak bisa soalnya mah enggak punya golok buat motongin tulangnya jadi udah biarin utuh gede gitu paling nanti kalau mau makan tinggal digrogotin aja terus mah tambahin lah ya sama tulang yang kurban dari perumahan biar besok mah enggak masak lagi biar bisa untuk besok pagi atau siangnya gitu ini mah rebus dulu dan mah itu kelupaan udah nyemplungin pala sama cengkeh seharusnya nanti soalnya ini tuh airnya kan mau mah buang ya air yang pertama nanti baru ngerebus air yang kedua kalinya cuman ya udah nggak apa-apa udah terlanjur ini udah selesai itu ya udah direbus yang pertama lanjut mah bilas terus ini kita rebus lagi yang kedua kalinya dan tadi masih ada cengkeh sama palanya terus disini mah lagi goreng bawang putih jadi nanti kalau udah mateng mah taburin bawang putih goreng nah ini goreng secukupnya aja lah ya atau sesuai sesuai selera banyaknya masaknya gitu kan seberapa tadi ya berapa sih yung 3 atau 4 terus untuk bumbu halusnya mah pakai bawang merah bawang putih yang di blender udah tinggal ditumis aja atau bisa juga tadi itu ditambahin cengkeh sama palanya itu enggak usah dicemplungin bisa juga di blender jadi satu sama bawang merah bawang putih nah ini tadi itu mah pisahin aja cemplungin si pala sama cengkehnya tapi kurang satu ya seharusnya pakai kayu manis juga kalau mau gitu tapi karena nggak ada udah ya udah cuman itu aja ya bumbunya terus ini masak sampai mendidih sampai empuk ya dagingnya lumayan lama juga ini ngempukin dagingnya pokoknya kalau airnya habis tinggal tambahin lagi kalau kurang empuk airnya habis tambahin lagi nah sampai udah bener-bener empuk baru mau tambahin sayuran kayak wortel sama kentang terus terakhir kalau udah mateng tinggal taburin bawang putih goreng tadi terus bawang merah goreng sama daun daun bawang kalau ada daun seledri pakai daun seledri disini mah nggak punya jadi yaudah ini aja jadilah ya tuh sopnya doh kuahnya medok banget mantep deh ini bikin kuah bakso terus untuk pedas-pedasnya nah disini mah bikin sambal kecap aja ini ada cabai rawit terus pakai bawang merah nah tinggal diulek kasar aja kalau menurut mah memang lebih pas ya kalau ngesop itu sambalnya sambal kecap tapi balik-balik lagi sesuai selera kalau nggak doyan sambal kecap bisa pakai sambal terasi ya disesuaikan aja nah ini udah nggak usah terlalu halus-halus banget tinggal salin ke mangkok ini mah kelupaan nggak dikasih garam ya jadi mah ngasih garamnya pas udah di mangkok mah tambahin garam terus kaldu jamur sama kecap manis kalau ada bawang goreng bisa ditambahin lagi bawang goreng gitu ya biar makin enak terus ada juga yang ditambahin sama tomat yang diiris juga bisa disini mah nggak pakai karena kurang suka ditambahin tomat atau cabainya diiris-iris aja gitu sama bawang merah sama tomat boleh juga sesuaikan selera masing-masing nah jadi juga dan mari makan bismillahirrohmanirrohim ini mah ambil yang tulangan kecil-kecilnya sama ada dagingnya yang kecilnya itu beneran dah ini empuk ya temen-temen ya tuh mah nggak tahu berapa jam mengerebusnya terus pakai sambal kecap dan ini tuh kekurangannya kerupuk ya kita tidak pakai kerupuk malam hari ini tapi nggak apalah mah udah udah apa namanya udah lupa sama kerupuk ini gara-gara makan ini daging enak banget gitu oke lah ya ini kita makan dulu sampai habis beneran enak banget ini ya empuk temen-temen kalian udah di apain daging kurbannya udah kalian masak apa masih ada di Kulkasta atau sudah habis ya Ludes karena satu keluarga doyan daging atau Alhamdulillah banget kalau disini nggak ada yang doyan cuman paling mbak erin sama adeal tuh pun dikit-dikit gitu ete popi nggak doyan cuman mbak doang sama mbak suami jadi ya habisnya dua dua itu lumayan lama ya makanya satu plastik mau bagi tiga terus ini tuh video kapan hari gitu ya mah gabungin aja biar nambah durasi jadi ceritanya nih malam hari mah itu mau makan nasi goreng nasinya lumayan banyak banget itu kan udah mah irisin bawang merah terus cabenya dan di sini mah pakai minyak bawang putih di sini mah ambil dulu minyaknya terus nanti tinggal mah tuangin yang bawang putihnya ya terakhiran yang bawang putihnya nah ini mah tumis dulu bawang merahnya terus masukin cabai masukin telur diorak-arik terus habisin itu sebenernya mah masukin yang bawang putihnya tadi ya dari si minyak bawang putih tapi kekat nggak ngertilah ya udah mama harus lagi nyarinya jadi intinya mah masukin juga bawang putihnya terus ini apa namanya masukin si nasinya mantap banget dah di sini mah lagi pengen nasi goreng putih jadinya nggak pakai kecap ya nah ini udah tinggal diaduk-aduk terus tinggal dikasih garam sama kaldu jamur nggak pakai saus tiram juga nggak pakai kecap pokoknya pengen yang putih kayak gini kayak nasi goreng kampung tapi kalau nasi goreng kampung katanya sih nggak pakai telur orak-arik ya cuman pakai nasi sama bawang merah gitu lah pokoknya tanpa telur katanya gitu tapi ya udah lah nggak papa apapun namanya nasi goreng ini nah oke udah jadi sekarang makan lagi entah ya ini kapan videonya pokoknya kita gabung-gabung aja ya soalnya belum nyampe waktu yang mak pengenin gitu oke teman-teman Alhamdulillah ya udah selesai untuk video kali ini semoga bermanfaat video Mak terutama resepnya sampai ketemu lagi Assalamualaikum bye-bye